Yang berbersa sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini, di desa Dusun Makmur RT12 Desa Tungkal 1 belum menikmati cahaya listrik PLN. Beginilah suasana desa Dusun Makmur RT12 Desa Tungkal 1 yang masih belum terasa di Dusun Makmur ini. Sebab dari tahun 1945 hingga saat ini, desa tersebut belum tersentuh listrik. Bahkan desa ini berada tak jauh dari kota Kuala Tungkal. Pada saat malam mereka menggunakan tenaga diesel untuk menerangi rumah-rumah warga setempat. Diesel yang digunakan merupakan mesin diesel hasil swadaya warga sekitar. Srusli selaku RT12 mengatakan, dari tahun 1945 hingga 2023 saat ini, listrik belum pernah sampai ke Dusunnya. Ia juga berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Tanjung Cabang Barat untuk cepat dapat dialir listrik karena ini sangat ditunggu oleh warga Dusun Makmur sejak lama. Ya mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan listrik untuk di wilayah kami, terutama di Dusun Makmur RT12 Desa Tungkal 1, mudah-mudahan masuk. Kami berharapnya kepada seluruh masyarakat pemerintah, baik legislatif, yuk dikatif, pemerintah daerah dan pemerintah kebupaten. Dari, pokoknya dari tahun 1945, mudah-mudahan untuk secepatnya lah, secepatnya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Anas meski sejak puluhan tahun tidak teraliri listrik. Namun warga dan pihak desa tidak mampu berbuat banyak. Harapan besar listrik dapat segera masuk ke Dusun Makmur, Desa Tungkal 1, karena jika menggunakan mesin diesel sangat terbatas dan tidak mampu hidup selama 24 jam. Ya, mudahan maju lah kan. Ya, harapannya juga mungkin bakalan cepat lah Pak ya listrik masuk. Ya, mudahan cepat. Udah berapa tahun nih Pak listrik kita belum masuk di sini? Lama lah sudah. Berapa tahun Pak? Kalau 30-an mungkin lebih. 30 tahun Pak ya? Iya. Penanggapi keluhan dari warga Dusun Makmur anggota DPRD Tanjung Cabang Barat, DAPIL 1 Jamal Darmawan SIE menyebutkan, ia selaku perwakilan rakyat akan mencari solusi agar warga Dusun Makmur dapat dialir listrik milik PLN. Karena ini sangat dinanti warga Dusun Makmur dan dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak PLN. Tadi kita sudah melihat bahwa di parit 8 ini kan lumayan banyak penduduk. Kita sudah merdeka dari tahun 1945. Ternyata parit 8 ini masih belum merdeka untuk kelistrikannya. Dan kita tahu bahwa program nasional kelistrikan harus tepat teratasi. Dan harapan kami hari ini tiang listrik untuk menuju parit 8 ini segera dapat dibangun.